Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi resep ayam bakar taliwang Seperti ini nih penampakannya Menggiurkan kan? Yuk langsung saja kita simak cara pembuatannya Oke, disini sudah ada ayam yang sudah dicuci bersih Saya pakai bagian pahak saja Tapi bisa juga pakai Satu ayam utuh Kemudian saya kucurkan sari jeruk nitis Untuk menghilangkan bau-bau amisnya Setelah itu tambahkan sedikit minyak goreng Nah, habis itu kita aduk dengan rata Lalu diamkan sekitar 30 menit Oke, sekarang lanjut kita siapkan bahan-bahan untuk bumbu halusnya Nah, pertama-tama saya bakar terasinya dulu ya Ini terasinya saya bakar sampai aroma terasinya itu keluar Kira-kira sampai seperti inilah hasilnya Dan bahan-bahan bumbu halus lainnya adalah cabai merah besar Kalau suka pedas boleh tambah cabai rawit Kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri, tomat, dan satu lagi yaitu kencur Untuk kencur sesuai selera ya Karena saya tidak terlalu suka kencur Saya paling cuma pakai segini saja Itu sudah strong banget aromanya Selanjutnya kita haluskan Boleh pakai ulekan atau pakai blender seperti ini Karena blender saya kecil Saya dua kali menghaluskannya ya Untuk tomat dan cabai Sebaiknya sebelum di blender Kita potong dulu kecil-kecil Supaya mudah saat proses penyumatannya Nah, ini dia hasilnya Sekarang saatnya kita menumis bumbu halus ini Oke, kita panaskan dulu minyaknya di wajan Kemudian masukkan bumbu halusnya Terus langsung kita aduk-aduk Dan masak sampai bau langu cabainya hilang Nah, ini sudah tidak bau langu cabai lagi Sekarang saatnya kita masukkan Ayamnya satu persatu Sekarang kita aduk-aduk sebentar Sampai semua ayamnya terbalur dengan bumbu halusnya Sekarang saatnya memasukkan air Tidak usah banyak-banyak Cukup sampai ayamnya terendam air Saya disini pakai sekitar 600 ml Selanjutnya untuk menambahkan rasa Saya tambahkan garam dan gula jawa Atau gula merah Nah, gula jawanya ini Boleh disisir dulu Atau kalau saya sih langsung Dicemplungin Utuh seperti ini Karena nanti juga akan Meleleh dengan sendirinya Saat dipanaskan Nah, ini ayamnya kita masak Dengan api sedang Sampai airnya menyusut Kalau airnya sudah mendidih Kita bisa koreksi rasa Misalnya kurang asin Bisa tambahkan garam Atau boleh juga Ditambahkan gula sesuai selera Nah, ini airnya sudah mulai menyusut Dan bumbunya sudah mulai kental Seperti ini Ini karena saya rasa kurang mantep Bumbunya saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Ini opsional ya Nah, ini airnya sudah menyusut Dan bumbunya sudah sangat-sangat kental Sekarang kita matikan apinya Dan ayamnya siap untuk dibakar Oke, sekarang saatnya kita panggang ayamnya Kalau saya cukup pakai Pemanggang ayam teflon seperti ini Tapi kalau enak sih Bisa pakai panggangan ayam Yang pakai arang gitu Jadi aroma khas bakar-bakarannya itu Makin tercium mantep lah Selanjutnya Biar makin mantap Kita tambahkan Kita oleskan Ayamnya dengan bumbu ungkepan tadi Bisa pakai sendok seperti ini Atau pakai kuas juga bisa ya Dan sekarang kita balik ayamnya Nah, kalau ada gosong-gosong seperti ini Jadi rasanya itu lebih enak Nah, sisi yang ini juga kita oles lagi Dengan bumbu ungkepannya Kemudian balik sekali lagi Dan sudah matang Sudah bisa dinikmati ayamnya Ini supaya hasilnya lebih bagus dan mengkilap Boleh kita oles-oles lagi Dengan minyak ungkepannya tadi Nah, ini sudah jadi ayamnya Untuk bumbu ungkepannya tadi Kita bisa pakai Untuk sambalnya Atau untuk cocolannya Ini ayamnya dimakan Pakai nasi hangat Kayak gini aja itu udah enak banget loh Oke Sekian dulu untuk resep kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton